Hai semua, kembali di Review Babu, reviewnya Bapak dan Ibu. Episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang Manage Screen Time Anak, ditemani dengan Huawei Meatpad T10 Kids Edition. Bab, aku tuh dilema loh sebenernya. Gimana sih hubungan anak-anak kita sama gadget? Karena kebanyakan screen time salah, tapi kitanya sendiri juga sibuk kan sama gadget kita. Karena kerjaan adanya di situ, jadi kita harus gimana? Kita bisa kok menikmati gadget dengan anak tanpa terlalu terbatas waktu atau social pressure. Pasti kita familiar dong sama komentar-komentar kayak gini nih. Hah? Anaknya dari kecil segitu udah main gadget? Eh gadget tuh bukan solusi ya, biar orang tuanya bisa bebas main HP juga. Nanti kalau aku punya anak gak bakal aku kasih anakku gadget tuh kayak anak tetangga gitu. Hmm? Atau justru ada juga yang kayak gini nih. Udah, biar anaknya antem kasih gadget aja. Ntar juga diem. Mending kasih anaknya screen time deh. Udah, biar makannya cepet gitu. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mau ngobrolin soal parent hacks. Tips mengatur screen time anak ditemani Huawei MatePad T10 Kids Edition. Pertama-tama, kontennya. Kids content yaitu video, aplikasi, dan games apapun. Uninstall atau log YouTube regular dulu. Terus ganti dengan YouTube Kids kalau mau. Itu dengan kayak gitu udah terfilter lah setidaknya. Yang kedua, bisa juga cek rating gamesnya. Misalnya kita mau download games, harus lihat selain bagus apa enggaknya, tapi juga umurnya berapa. Di Huawei MatePad T10 Kids ini, ada yang lebih kids friendly lagi. Yaitu namanya Azumi. Azumi, kita bisa download games atau video di situ, nonton video. Untuk anak-anak yang udah jelas itu kids friendly banget. Konten-kontennya pun edukatif. Kalau kita beli ini, MatePad T10 Kids Edition, gratis 12 bulan berlangganan. Lumayan banget. Yang kedua, kontrol durasi. Kita tahu ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan untuk screen time. Dan di atas 2 tahun, ada batasan-batasan waktu yang perlu kita perhatikan. Nah, di Huawei MatePad T10 Kids ini, durasi bisa kita setting dan kita kontrol. Yang penting sebenarnya adalah ada yang nemenin dan memberikan arahan tentang apa sih yang ditonton oleh anak-anak di situ. Dan di Huawei MatePad T10 Kids ini, ada kids corner yang di dalamnya ada pengaturan screen time, waktu, hingga durasi per aplikasi. Yang ketiga, terakhir kontennya ya konten positif. Jaman sekarang, konten edukasi melalui gadget itu udah banyak banget, banyak banget, bener-bener deh. Nah, salah satu yang gue rekomendasikan selain tadi Azumi adalah Baby Bus. Baby Bus itu ceritanya, dulu tuh Aira tuh ngerti gempa bumi pertama kali dari Baby Bus, bukan dari orang tuanya. Jadi dia ngumpet di bawah meja karena tau ada gambar bumi. Bener, nah kalau kita beli ini, Huawei MatePad T10 Kids Edition ini, dapet langganan Baby Bus selama 3 bulan. Kita bisa download semua games-nya Baby Bus, di situ bisa banget. Terus juga bisa install aplikasi dekotif lainnya. Bisa Ruang Kurus, Zenius, Linggo Kids, banyak banget. Termasuk yang kita pakai untuk School for Home, yaitu Zoom. Nah, yang paling aku suka juga sebenernya adalah casingnya yang gemes ini loh, ibu-ibu. Nah, ini kan Kids Attractive nih ya, dari warnanya biru dan hijau, terus ergonomik juga. Bisa diposisikan ke beberapa posisi seperti ini. Dan yang pasti Kids Friendly karena bahannya food grade dan juga splash free. Nah, ini akan termasuk dalam setiap kali pembelian. Lihat di sini, ada pen dan juga strings-nya. Biar nggak hilang, satu lagi nih, satu lagi ibu yang menarik dari Huawei MatePad T10 Kids Edition ini adalah adanya, ini kayak bener-bener mikirin anak secara kesehatannya juga. Karena kalau kita ngeliatin layar itu, ada yang namanya blue light filter. Nah, ini ada blue light filter-nya. Jadi kalau bisa dilihat, birunya tuh nggak begitu menyakitkan mata. Beda. Itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Selain itu, ada posture alert. Kalau dia nontonnya sambil tiduran. Oh, wow. Tapi nggak boleh dikasih tahu nanti ada alert-nya. Karena kan miring, kelihatan tuh. Eh, bangun. Gitu. Terus, kalau bumpy road. Jadi kalau misalnya di mobil goyang-goyang. Kan pusingan kita baca atau ngeliat sesuatu gadget di mobil yang goyang-goyang. Yaudah, kita matiin juga, kita kasih alert gitu. Dan yang terakhir, kalau anaknya udah mulai seneng baca nih. Baca teks yang lama, yang panjang, kayak buku. Ini ada e-book view-nya. Jadi kayak e-book mode-nya ini bisa dibikin hitam-putih layarnya. Dan keterangannya dibatasi. Jadi akibatnya mata nggak begitu cepet-capek sehingga bisa baca lebih lama. Itu artinya bener-bener kids-friendly ya. Bener-bener mikirin anak. Nah, harganya Made Petty 10 Kids Edition ini bisa dibeli dengan harga 2,9 juta kurang seribu. Belinya di mana? Ada di deskripsi di bawah. Yang pasti saran dari kita, tablet ini cocok banget untuk anak apalagi sebagai tablet pertamanya. Nah, maksudnya yang pertamanya tadi itu adalah, dia belum coba gadget lain sehingga kebiasaannya mungkin. Atau dia sudah nonton mungkin beberapa konten yang bukan untuk anak-anak. Oleh karena itu, kalau ini pertama, jadi dia tuh aman banget. Udah semuanya bener-bener kids-friendly. Sebenernya dari semua obrolan ini, yang paling penting adalah gimana cara kita, orang tuanya, memanage screen time kita. Si para dewasa, si para orang tuanya. Bener nggak sih? Bener. Yang orang bilang mungkin ya, monkey see, monkey do. Kalau aku, agak susah gimana dong? Aku bener-bener cinta monkey ya? Cinta mohonnya? Oke, kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode Review Babu berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.